Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel baking and cooking ala aku hari ini aku bakal bikin menu makan malam bisa digunakan untuk makan malam sarapan juga oke, makan siang juga oke yaitu tongkol suwir sambal kemangi enak banget ini, ini resep dari aku mau tau cara buatnya ikuti terus videonya ya kalian jangan lupa subscribe channel aku ya dan jangan lupa klik tombol loncengnya supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku nah mula-mula ini aku mau petik kemangi di kebun aku ya aku nanam kemangi ini banyak banget dia organik jadi dijamin sehat ya dan dia juga bebas hama gak tau ya kenapa kalau nanam kemangi itu dia selalu bebas hama dan ini aku ambil pucuk-pucuknya aja aku ambil secukupnya aku juga jualan ayam geprek ya jadinya kalau misal pas ada orderan gitu tinggal metik dia kemanginya pas seger-seger aku ambil segini aja secukupnya aja supaya nanti dia gak apa namanya gak habis aku babat nah sekarang kita cuci kemanginya karena habis kena air hujan ya biasanya ada tanah-tanah yang nempel nantinya supaya bersih kita cuci dulu nah sekarang kita rebus tongkolnya kita gunakan daun jeruk, daun salam, dan lengkuas serta garam ini bisa mengurangi amis dan juga sedikit gatalnya itu berkurang ya dijamin nih tongkol aku gak gatel nah ini bahan bayinya kemangi yang udah kita petik tadi tongkolnya yang udah kita tiris kemudian kita suir-suir kemudian ada satu buah tomat besar beberapa cabai rawit setan tiga butir bawang merah satu butir bawang putih sejumput rasi nah ini kita haluskan semua jadi satu ya aku tambahkan sedikit air seratus mili kurang lebih kayak gini nah sekarang kita panaskan dulu untuk menyusutkan airnya jadi sembari kita merebus bumbu tadi ya nanti kalau kita rebus dulu itu akan menghasilkan rasa yang luar biasa setelah menyusut kita baru masukkan apa namanya minyak goreng sedikit minyak goreng untuk menumis kita tumis sebentar sampai wangi sampai wangi agak berubah warna gitu ya nanti kalau misal kita mateng wangi itu nanti juga mempengaruhi di hasil masakan kamu nah setelah wangi dan apa sudah berubah warna kita masukkan tongkol swirnya kita aduk-aduk sebentar kemudian kita tambahkan seratus mili air ini fungsinya untuk meresapkan bumbu ya sedikit aja kemudian kita tambahkan garam gula sesuai selera kalian jangan lupa cek rasa karena garam dan gula yang kita gunakan itu biasanya rasanya juga agak berbeda kita aduk-aduk sebentar nah setelah ini yang terakhir ini udah mau mateng ya kita masukkan ke manginya kita aduk sebentar supaya masih hijau dan enak ini udah mateng tinggal kalian aduk sebentar aja sampai ke manginya layu setelah itu kita matikan kompornya ini contoh penyajiannya cantik sekali ini dimakan pas hujan-hujan pakai nasi hangat aduh pokoknya ngabisin nasi pokoknya kalian harus mencoba ya dan harus reko kembali nah kira-kira kalau di tempat kalian paling sering itu tongkol dimasak apa ya oke sekian video dari aku ditunggu video aku berikutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati